Banyaknya jalan berlubang di Purwakarta sungguh memprihatinkan. Selain mengganggu pejalan, juga yang lebih parah adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Seminggu kebelakang, bahkan Kang Deddy Mulyadi turun tangan untuk mengatasi jalan berlubang di area industri cinangka. Ia mendantangi kades dan berembuk dengan beberapa perusahaan. Bahkan Kang Deddy Mulyadi menyebut, jika Pemkap Purwakarta tidak sanggup menyelesaikan masalah jalan berlubang tersebut, Ia akan mendatangi perusahaan dan mencari bantuan. Kang Deddy Mulyadi meminta proposal. Ia menghitung penyelesaian jalan tersebut tidak akan menghabiskan anggaran lebih dari setengah miliar. Jalan berlubang biasanya menyebabkan pengendara berbelok, kadang kelajur milik orang lain. Sehingga sering terjadi tabrakan. Atau kalau lubang itu tak terlihat, maka jalan berlubang jadi penyebab si pengendara terperosok lalu jatuh. Kecelakaan akibat jalan berlubang ini banyak sekali. Di antaranya pada hari Sabtu kemarin, terjadi kecelakaan tunggal akibat seorang pengendara motor terperosok ke lubang jalan yang ada di area Ciganea. Sebagai mana ditulis oleh berita online Sinar Jabar, diberitakan seorang pemotor mengalami kecelakaan tunggal di jalan pemuda atau Ciganea Kabupaten Purwakarta. Usai motor yang dikendarai korban terperosok lubang di jalan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, sekitar pukul 07.51 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan Sinar Jabar Kom di lokasi, usai terperosok di lubang, pemotor yang belum diketahui identitasnya tersebut langsung terkapar di tengah jalan Ciganea dan tidak bergerak lagi. Bahkan terlihat korban mengeluarkan darah. Tepat saat kecelakaan tunggal yang dialami pemotor tersebut terjadi, mobil ambulan milik petugas pemadam kebakaran Purwakarta sedang melintas di lokasi. Tanpa pikir panjang, petugas pemadam kebakaran menghentikan kendaraannya dan langsung mengevakuasi pemotor tersebut bersama warga ke RSUD Bayu Asih Purwakarta. Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda dengan nomor polisi D6964XJD yang mengendarai motornya dari arah Bandung menuju Purwakarta. Dari postingan Kang Deddy Mulyadi diketahui, korban jalan berlubang tersebut bernama Pak Joko, seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat asal Cipatat, Bandung Barat. Akibat hal itu, dia harus dirawat karena mengalami patah tulang lengan kanan dan nyeri berlebih di dada kanan. Kemudian, Kang Deddy menengok ke Pak Joko di RS Bayu Asih, seraya berdoa dan menyemangati agar Pak Joko lekas sembuh. Kang Deddy Mulyadi berkata, lekas sembuh Pak, semoga tidak ada peristiwa serupa yang terjadi karena lalai menangani urusan lubang. Kemudian, Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa pemerintah yang lalai bisa dituntut ke meja hijau, pasalnya telah menjadi sebab celakanya masyarakat dari jalan yang tidak diperbaiki. Menurut Kang Deddy Mulyadi, pemerintah daerah semestinya punya perhatian serius dalam menyelesaikan infrastruktur jalan, apalagi di ruas utama yang banyak digunakan oleh pengendara. Kang Deddy Mulyadi berkata bahwa masyarakat itu sudah bayar pajak, dipungut pajak, sehingga saat masyarakat kena dampak lalainya negara dalam melindungi warganya, sudah selayaknya pemerintah dituntut ke pengadilan. Kang Deddy Mulyadi Kang Deddy Mulyadi